Jualan-jualan bakso pak Iya alhamdulillah saya dengar Jadi ini saya senang dengarnya nih Saya senang dengarnya bahwa oji jualan bakso Yang penting Benar-benar usaha Siap pak Benar-benar usaha Ya nak Bagus-bagus Itu yang saya harapkan Kalau bisa cariin jodoh pak Nah Siap-siap Ini oji ini minta cariin jodoh Nanti kita cariin jodoh nih Ya cariin jodoh 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 Akhirnya kita sampai Di desa Kubu batu Kecamatan Kedongdong Pesawaran Lampung Tepatnya di rumah Rusdi Sekarang kita sudah berada Di depan rumah Rusdi Langsung kita masuk aja Assalamualaikum Ya Ini siapa ini Adeknya Oh adeknya Rusdi Oh kemarin gak ada Kemarin gak ada ya Sehat ya Ya akhirnya Kita Sampai juga disini Iya pak Bertemu dengan keluarga Rusdi Iya Bapak apa kabar pak Ya Kebunnya sehat pak Sehat ya Alhamdulillah Gak ke kebun pak Baru pulang pak Oh baru pulang Ini Bupan ini Babut ini Padi Besok nanom Itu Di depan sana Punya orang Lampung Nanam padi Iya Oh jadi kebun ini Sawah berarti ya Sawah orang Lampung Oh sawah orang Jadi Upahan sih ya Oh upahan Iya Itu Nyabut bibit Besok nanom Oh iya iya Kalau ibu Ikut juga Gak ikut Besok Bantu besok Tanom Tanam Nanam ya Ini anak Oh iya Jadi yang ini Adeknya Rusdi Yang Yang perempuan ini Yang perempuan ini Yang perempuan Adeknya Rabusin Yang perempuan Dia berapa orang Semua nih Ini pada Perumah satu pak Lima Berarti laki empat ya Iya Yang pertama Yang Yang kemarin itu Iya Yang tua itu Yang tua Terus yang kedua Di gunung sana pak Jauh Oh jauh Yang kanan Yang ketiga Ya Itu Rusdi Oh Rusdi Empat si Rabusin Rabusin Lima ini Lima ini Jadi Rusdi yang ketiga ya Iya Oh iya 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 Oh iya Mana Rusdi pak Nah Jadi Ini cara jujur aja pak Saya pak ya Iya jujur aja Jujur gak apa-apa Sekitar Jam empat Korang gak salah itu Iya pak ya Yang empat gak salah itu Yang empat itu Ngomong-ngomong Ngomong-ngomong Ya itu pak Saya mau kerja Kerja di mana Kak bapak Oh Rusdinya Iya Nyampaikan ke bapak Iya Kerja di mana Bapak kan sudah bilang Udah di rumah aja Campur keluarga Iya Emangnya sampe nangis Nah Kemudian itu Dia itu maksa pak Itu Enggak lah Cari Siap Mau kerja Maksa Saya kan ngantar Kesini kan hari Sabtu Iya Nah Hari Sabtu Senin Selasa Minap Dua malam pak Ya terserah kamu Kalau Kamu gak bisa ditolak Kan Itu Terserah kamu Yang penting Hati-hati Waspada Jangan yang Sudah-sudah Ini lagi Degauhin lagi Jauhin ya Iya pak Itu Ambil lah Jalur jalan yang Benar Orang yang Jujur Apa adanya ya Lihatlah Orang tua kamu Sini Kadang gini kan Tolonglah Angkat jarak Orang tua kamu Saya ini Gak mau Pak Ya apa kan Bantu orang tua Semuanya Hidup Gak begini kan Ya Ya itu Iya Ya Udah pak Gitu Dia pergi Ya udah Pergi salaman Dia pergi Kedua Saya ini Gak lihat Dia itu Jalan Duk-duk aja Gini Jadi Habis gitu Udah Saya tidur Udah kecapean sih Tidur Satu hari itu pak Saya gak makan Mikah kanannya Saya turut Ngomongnya gitu Mau kerja Mau cari duit Sampai sore pak Saya makan Benar pak Jadi Dia pergi Ini Atas alasan Apa aja pak Dia mau kerja Ya gitu Ya Nanti Kalau Sudah kerja Dia itu Kalau Sudah punya hp Telepon Ya gak apa-apa Menteri menarik Gitu Ini Bapaknya Harus Gitu Mungkin itu Ini Ya Terima kasih Awas Kamu itu Kalau dia ulang-ulang lagi Sudah dia Gak akuin Sama bapak Ya Ya pak Nah Nah Jujur Gak lagi Saya menganggap Ngomongan bapak itu Sama ibu Ya udah Salaman pergi Saya duduk Baru habis duduk ya Tidur pak Nah selama Ya bangun Saya ini Baru Mau ayam Gini Mahrif tuh Bangun Saya ke air Udah Sampai gak makan Saya pak Sampai pagi gak makan Mikirkan Bagaimana nasibnya itu Didek orang tua Orang tua Enggak kurang-kurang Gitu Dia anterin bapak sini Sudah terima kasih Gitu Jangan dia itu Dewasanya itu Yang kaso Apa yang Saya didik Nur semua pak Nurut Itu Apalagi Sepupu Adek Kakak saya Yang nomor tua itu Diceramin saya Sama saya itu Yang benar Saya ini Jalurnya Benar pak Nurut dia pak Nurut Itu Kak Ini ketemu Urus dui ini Macem itu Saya ini Sampai kewalahan pak Membimbing pak Iya saya yakin Dari kecil Di sekolahin Diajiin Memang sekolahnya Gak tamat Bapak ini Ngukur Orang gak punya Gak mampu Percaya Paket beya apa Iya Sokolah mendulia pak Anak saya Yang nurut Itu Ini satu Ini dua Yang empat Walaupun anak saya Sudah keluarga Dimana tempatnya Punya kewajiban Punya urusan Disuruh orang tua Oh bapak ini Bantu ini Dia itu gak nawar Nanti dulu Besok Ajar Gak ada pak Anak saya itu Satu Kedua Anak saya itu Gak ada Yang pati Pengaruh lingkungan Iya Itu Pengaruh dengan judi Minum Sudah Saya sumpah Anak saya Kalau kamu Pengaruh lingkungan Sampai minuman Jangan ikut bapak Bukan anak bapak Bukan darah daging bapak Ikut orang minuman Orang gelandalan Orang tidak pendek Ikutin Sokolah Alhamdulillah pak Sokolah Alhamdulillah Nur semua Yang tua itu Ada pendidikan agama Yang nomor itu Nomor dua Ada di pendidikan agama Ada Penebunya Penebunya itu Pondok semua Sokolah Alhamdulillah pak Bapak Menidik gini Gini Walaupun orang Tidak punya Anak harus Nurut Iya Iya Harta itu Apa pak Yang kita cari itu Kebaikan Budi Iman Yang benar Betul pak Kita ini Hidup di alam Padang ini Iya Gak enak Harta Cuma titipan Betul Iya Kita mati Bawa apa Bawa kain Sedikit Bawa iman Bawa budi Itu pak Yang kita cari Ya itu Ninggal Orangnya Baik Budi Tetangga Sama setangga Bisa ngasih apa Apa adanya Itu pak Saya yang harap Bapak itu Benar pak Kalau saya Percaya Bapak Betul-betul Menuntun anak Iya pak Saya sangat yakin Bapak Berusaha Anak Biar tidak melenceng Iya Seperti Apapun itu Harus Berada Berjalan di Jalan yang benar Gitu kan Tetapi Salahnya di anak Ini Tidak menurut Apa kata orang tua Selama dua hari Rusdi di rumah Ya di rumah aja pak Iya Di rumah aja Gak kemana-mana Gak kemana Apa yang dia ceritakan pak Gak ada cerita Bapak Bapak juga gak pernah nanya Ya Ya nanya Itu Rus Kamu Udah sih Di rumah aja Biar ibu kamu Bapak kamu Itu Cari upahan Kesan Sini Dajakora Udah kamu saja Ngurus dirumah aja Dari Bapak pulang Mak pulang Udah ada air Ya Ibaratnya Udah ada nasi Udah gitu aja pak Enggak banyak Ini itu Ini itu Sudah tahu sih Waktunya Kalau bapak Ngoceh gini Gini Ya itulah Ya Tiba Bapak itu Sudah Banyak Yakin gak yakin pak Iya Ini Jujur aja Kaget ini pak saya Iya Kaget Dan sekaligus Ini kecewa berat Kecewa Kecewa sekali Sangat kecewa Kenapa saya kecewa Karena memang dari awal Kita sudah Sampaikan ke dia Iya pak Kita udah Bicara panjang lebar Dia mau berubah Mau kembali Iya bener pak Ke kodratnya Gitu kan Sudah berjanji Sampai tangis-tangisan Iya bener pak Tetapi Sampai di rumah Ya dia langgar Gitu loh Iya Dia langgar janjinya Dia gak pegang komitmen Ini Saya kecewa sekali Kecewa Kecewa sekali Bapak tau gak Ada gak info Dari dia Atau dari mana Gak tau pak Sekarang ini Gak tau Gak tau Gak pernah Gak dengar Jadi gini pak Info yang saya dapat Ini Dia kan Rusdini kan viral Artinya Semua orang tau Seluruh Indonesia orang tau Jadi gerak geriknya itu terpantau pak Terpantau Nah Hari Selasa itu Ada yang melihat dia Dia sama laki-laki Dan laki-laki itu Itu adalah Artinya Kalau dia perempuan Yang laki-laki itu Adalah suaminya Ya mohon naaf Saya bicara apa adanya Ya memang bener pak Benar Saya bicara apa adanya Bapak pernah tau gak Hal itu Gak pernah tau pak Gak pernah tau Sama sekali gak pernah tau pak Nah Dia Gak betah di rumah itu Ya karena itu Karena ngikutin suaminya Tau tau bapak itu Ya kalau bilang bapak gitu Kalau Saya ini Kalau tau semata-mata Ya gak tau Kalau saya Ya Tahunya ini bapak bilang gitu kan Ya Ya itu Udah Ya Saya tau itu semua Karena itu sudah terbongkar pak Awalnya saya juga gak tau Akhirnya Ada yang membongkar itu ke saya Saya kaget Saya kaget Ternyata selama ini Saya itu dibohong-bohongin Jadi Apapun perkataannya Rasanya gak ada yang benar pak Apa yang dia sampaikan Apa yang dia sampaikan Nah dia Mati-matian cari kerja Cari uang Ya buat lakinya Buat ngidupin lakinya nih Itu Ya Ini saya mohon maaf Ini perlu saya Bongkar ke bapak Ya Saya perlu Saya pikir bapak perlu tahu semua ini Biar bapak Tidak kena bohong-bohong Ya Karena bapak harus tahu Dia bilang pergi kerja Itu Gak ada Saya tau Saya baru tau lilai talah Saya baru tau ini Ya Gitu Jadi Bapak harus tahu Dan saya berkewajiban Menyampaikan ke bapak Ya benar Bahwa penyimpangan ini Sudah keterlaluan Sudah keterlaluan Maka ini harus saya sampaikan ke bapak Ya Itu kembali lagi ke bapak Bapak Menerima Atau Percaya apa yang saya sampaikan Ya saya gak menuntut bapak percaya Ya Tetapi Apa yang saya tau Dan fakta yang saya lihat Itulah yang saya sampaikan ke bapak Gitu pak ceritanya Kayaknya gak kurang-kurang pak Mendedek anak saya Roti Hanto itu Udah pualahan Karena Ya Pulang dulu itu Dajang sama bapak itu Saya udah tenang pak Udah senang Kumpul lagi sama saudara Ya senang Walaupun sekarang gitu Gimana bu Eh pantas ngelamun Balik orang Oh dia nyang lamun Gini pak Jujurannya pak ya Kalau saya ini pak Masalah HP itu Gak tau sama sekali pak Benar pak Itu ya Iya Bota huruf ini Paling ya Anak saya Suruh anak belajar Bapak belajar HP Apalagi HP pak Tinggal pegang ya Gini 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 ya Montor itu ya Suruh belajar Montor pak Gak bisa Gak mau pak Saya takut Takut Ada montor ini Montor Ponakan dari Cangkanan Iya Jadi sekarang kan Rusdi Sudah pergi lagi pak Ini Sekarang dia sudah pergi Ini kalau Ini saya yakin Ini Rusdi Melihat Tayangan ini pak Saya yakin Dia melihat Tayangan ini nanti Ada gak Yang mau bapak Sampaikan Silahkan bapak Sampaikan isi hati Bapak Dengan panjang lebar Seperti apa Silahkan sampaikan Ke Rusdi Rus Bapak Bapak ngomong Gak ada kue Rus Kue ke nanti Kerjamu apa Aku tak ingin Melok Tak ingin Kerungu Nak ada kerja Yang benar Kerja Nak cuma nak ada dolan Ya Balik ya Gak usah Dari pikiran Yang tua Mungkin Adikmu Kakakmu Balik Wicom Campur Karu Wantua Masuk Campur Karu Wantua Mek Rondina Bapak Lungo Meneh Kan Alangkah Kepi Kan Wantua Kan Istilah Yoke Pialah Pikirannya Masuk Kue Mekir Aku Susah Payah Mekir 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 Terus Mamak Kan Nges Ngomong Tak Pengen Lungo Lungo Kue Mangkat Lungo Jadi Aku Serah Lungu Mekir 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 Pusing Rasanya Kue Jadi Tadi Pikiran Mamak Nggak Isha Turu Aku Melek Merem Nggak isha Turu Turu Kue Lungo Sedih Rasanya Ceraku Masak Nungu Mawa Tapi Kepi Kue Orang Orang Gelam Nungu Mawa Maka Jari Pamitan Kecil Ya Ceraku Ya Nak Kecil Bener Uang Tua Uang Randu Ceraku Sedih Mama Iki Ceraku Mekir Kue Saya hanya bisa berharap Sama Bapak Semoga Bapak Sabar Amin Tabah Ya Tabah menghadapi Semua ujian ini Semua cobaan ini Amin Semoga Bapak Saya berharap Bapak jangan sampai sakit Bapak Ibu jangan sampai sakit Memikirkan kelakuan anak Yang seperti ini Ya Jengkel gitu kan Kok Kata saya Kakak Saya ini Susah banget Diaturnya gitu kan Padahal Orang tua Kurang gimana Kayak Kakak Kakaknya Kurang gimana Adeknya pun Kayak gitu juga Istilahnya Kurang gimana Gitu kan Istilahnya Mendidik dia Meng Apa namanya Ngasih Solusi dia Gitu kan Tapi ternyata Ya itulah Akhir kemudian Dianya kayak gitu Gitu kan Jadi Susah Ditolong Istilahnya Gak ngerti Ditolong Gitu Selaku adeknya Sampaikan ke Rusti Kak Saya juga Kurang gimana loh Sama kakak ini Bahkan Waktu kakak Mau pergi itu Saya bilang Ke kakak Kak Udahlah Di rumah aja Istilahnya Apa namanya Buka Warung Dikit-dikit Kalau istilahnya Promodal Saya taruhannya Kak Tapi Nyatanya Kakak apa Selalu Pingin Pergi Pergi Dan pergi Kasianlah Kak Amat keluarga Amat bapak Amat mama Kasian Mana dia Udah tua Mau siapa lagi Kalau bukan anaknya Yang kasian Tapi Nyatanya Kakak Apa coba Malah Lebih memilih Untuk pergi Dibanding Istilahnya Kumpul Amat keluarga Tapi sempat Saya denger kok pak Masalah Laki-laki itu Gimana pak Katanya sih Denger-denger Laki-laki itu Namanya Betul Betul Nah Jadi kan Teleponan Amat orang situ Yang namanya Nah Jadi Diceritain lah Amat Kata Dia itu Gak kejauh lagi Katanya Dia itu pasti Amat Katanya Saya Tanyakan Itu emang Siapa teh Kata saya kan Dia sempat Apa namanya Sempat Saling suka Gitu Jadi dari situ Saya nyambung kan Oh berarti Oh berarti Gini-gini Kata saya kan Terus Sekarang Gak ada Katanya Dia pernah Ke ininya Ke kontrakannya itu Ke Gubuknya itu Disamperin nama TN Gak ada Saya Saya wanti-wanti Kan ke Tolong teh Kata saya Kalau sampai Ketemu Atau Rusdi Tolong Teteh Telepon ke saya Kasih informasi Ke saya Yasin Katanya Dia bilang Gak gitu Ya itulah Laki-laki itu Ya betul Pada saat Si Rusdi pergi Si Juga menghilang Iya Juga menghilang Pada hari yang sama Dan kebetulan lagi Ada penonton Salah seorang penonton Melihat si Rusdi di kapal Dia kasih tau saya Pak itu kok balik lagi Oh ya Saya kaget kan Makanya saya Klarifikasi ke sini Benar gak Dia pergi Saya takutnya Ini mengadang-adang Karena saya pikir Gak mungkin ini Sebegitu janjinya Sama saya Sebegitu tangis-tangisannya Sama saya Rasanya gak mungkin Rusdi pergi Hanya untuk Mengklarifikasi ini Iya Ternyata memang benar ya Dia kan katanya Pengen usaha warung Iya Warung Awalnya kan dia bilang Pecel Bikin apa gitu lah Makanan Dikasih uang Kamu duduk di rumah Usaha Dikasih uang Toh itu juga Gak dijalankan Ini saya kecewa banget Bukan saya Hanya saya yang kecewa Penonton Dan terutama Donatur Iya benar Donatur ini Kecewa sekali Donatur kecewa sekali Melihat tayangan Kayak begini Ini kecewa sekali Ini kecewa sekali Sangat kecewa Karena Orang sangat besar Harapan orang Melihat si Rusdi ini Besar harapan orang Melihat dia Berubah Ternyata Cuman dua hari Di sini Di rumah orang tuanya Dia kabur lagi Mudah-mudahan Pesan Pesan bapak Pesan ibu Dan pesan adiknya Didengar oleh Rusdi Didengar oleh Rusdi Ini Dengar Rusdi Rusdi Jangan mengikuti Kata T nya aja Jangan mengikuti Kemauannya aja Dengar Nasihat orang tua Dengar Nasihat orang tua Ini orang tua Kamu di sini Dalam kondisi Seperti ini Rusdi Lihat ini Kondisi orang tua Kamu seperti ini Kamu pergi Entah apa Yang kamu lakukan Di sana Kamu gak kasihan Melihat keluarga Kamu seperti ini Keluarga kamu Menanggung malu Kamu gak kasihan Bapak merasa Berdosa Merasa Tidak bisa Membimbing anak Tetapi Kamu harus tahu Bapak sudah berusaha Semaksimal mungkin Membimbing kamu Bahkan Menyekolahkan kamu Mengajarkan kamu Tentang agama Itu tidak Kamu dengarkan Sama sekali Sekarang kamu Sudah diajak Ke jalan yang benar Tetapi Kamu Melenceng Ke Ke jalan kelam Ke jalan Kemaksiatan Saya harus jujur Di sini Kamu melenceng Ke jalan Kemaksiatan Ingat Rusdi Dunia ini Hanyalah Persinggahan Rusdi Dunia ini Hanyalah Persinggahan Ibaratnya Ibaratnya Kita hanya Numpang Di sini Hidup yang Kekal itu Adalah Hak Hirat Itulah 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 sebabnya Kita di dunia ini Mengumpulkan Bekal kita Untuk Kembali Pulang Ingat Itu Suatu saat Kita akan Mati Kita tidak Akan hidup Selamanya Di dunia ini Jadi harapan Saya Rusdi Dengarkanlah Dengarkanlah Pesan orang tua Kamu Keluarga Kamu Adik-adik Kamu Dengarkan Itu Pulanglah Orang tua Kamu Menunggu Di sini Ibu Ya Karena Keprihatinan Orang-orang Baik Di luar sana Ya Keprihatinan Melihat Kondisi Bapak Ya Dan Karena Melihat Rusdi Yang sudah Bertobat Maka Orang Menyarankan Untuk Mengumpulkan Donasi Mengumpulkan Uang Orang Menyumbang Untuk Membantu Renovasi Rumah Ya Karena Rusdi Sudah Bertobat Karena Rusdi Sudah Berjualan Di rumah Itu Yang terpikirkan Oleh Orang Rusdi Sudah Pulang Berkumpul Bersama Keluarga Kemudian Jualan Di rumah Akhirnya Orang Ya sudah Kita Bantu Rusdi Karena Dia sudah Menetap Di rumah Yuk Kita Bantu Kita Betulin Rumahnya Maka Orang Mengumpulkan Uang Mungkin Sudah Melihat Donasi List Donasi Ya Sudah Melihat Nah Mungkin Sudah Melihat Saya Harus Sampaikan Ini Kita Menunggu Keputusan Orang Yang Menyumbang Ya Berharap Ini Jadi Saya Tidak Tau Uang Mau Di Apain Kalau Seandainya Mereka Suruh Betulin Rumah Kita Betulin Tetapi Kalau Mereka Bilang Tidak Saya Nggak Bisa Bilang Apa Apa Juga Itu Nanti Akan Transparan Di Video Akan Terbuka Ya Akan Terbuka Nanti Apa Usulan Usulan Orang Nanti Itu Akan Terbuka Semua Ya Jadi Kalau Seandainya Jadi Alhamdulillah Seandainya Tidak Saya Jangan Ditagih Karena Ini Bukan Uang Nanti Saya Kembalikan Nanti Ke Yang Penyumbang Donatur Apa Ini Bagaimana Mau Dilanjutkan Atau Bagaimana Mohon Solusi Dari Teman-teman Semuanya Dan Mungkin Para Donatur Melihat Tayangan Ini Melihat Tayangan Ini Bahwa Rusdi Mengingkari Janji Rusdi Hanya Dua Hari Berada Di Rumah Kemudian Dia Pergi Lagi Nah Untuk Selanjutnya Uang Donasi Ini Seperti Apa Saya Meminta Saran Dari Para Donatur Dan Teman-teman Penonton Semuanya Apa Yang Harus Kami Lakukan Karena Saya Yakin Bapak Ibu Semua Para Donatur Ini Sangat Kecewa Sangat Kecewa Tetapi Apa Boleh Buat Kita Sudah Punya Niat Baik Sementara Orang Yang Mau Ditolong Mengingkari Janji Bapak Ini Sedikit Dari Saya Mudah Mudahan Bermanfaat Pak Ya Saya Berjeki Sama Bapak Terima Kasih Terima Bapak Murah Berjeki Banyak Umur Perjalanan Dimana Mana Gak Ada Gangguan Langkah Sebenarnya Gak Ada Yang Rentangin Bapak Sehat Saku Warganya Sama Ibu Sama Kenayan Saya Udah Sehat Semua Murah Jika Panjang Umur Pak Baik Teman-teman Terima kasih Sudah Mengikuti Perjalanan kami Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh or Peace Tuan Tuan Rocket Terima kasih.